nah V sama dengan F per A F tuh berasal kaget dari gaya beratnya W nya jadi kita pisah dulu W itu masa kali gravitasi masanya belum tau dari soalnya jadi kaget kita namanya bagi ke dulu pake yang rumus Rho kali V masa jenis kali gravitasi masa jenis dari soal 2000 tadi kan volumenya panjang kali lebar kali tinggi rumus balok SD kan 2 meter kali 1 kali setengah meter nah itu jadi hasilnya 2 kali setengah 1 nah 2 kali 1 G nya 10 jadi beratnya 20 ribu beratnya 20 ribu luas alasnya itu A nya luas panjang kali lebar panjang 2 meter lebar 1 meter jadinya 2 meter persegi 20 ribu bagi 2 hasilnya 10 ribu nah itu paham ya bayang ya penting alasnya tau nomor 7 bola besi pada suhu normal dipindahkan dari mangkok ke tabung yang terjadi terhadap bola besi bentuknya adalah bola besi benda padat maksudnya itu kan ya kalau benda padat walaupun wadah berubat tetap volume dan bentuknya bentuk tetap volume tetap karena kayak suhu normal jadi C kita pilih kecuali kalau dia dilelehkan suhu tinggi kalau suhu tinggi dia menca mencair meleleh paham lah ini itu keywordnya jadi kalau bentuk berubah itu bisa bentuk berubah mirip dengan dengan apa tabung tapi volume tetap karena lemah tadi jadi yang A itu masih mungkin kalau dia dicairkan oke nomor 8 batu masa 4 kilo jatuh dari ketinggian 15 meter percepatan gravitasi 10 energi kinetik berapa saat sampai di tanah sama cek nomor 1 tadi cari ini kan yang ditanya EK2 kan energi kinetik kedua kan ek2 itu kaget sama dengan EP1 MGH misalkan masa 4 gravitasi 10 hanya 15 600 600 nah itu ya kecuali kaget dia nanya di tengah-tengah bukan pas dia sampai di tanah nah itu barunya di analisis kaget SMA fisika ya air simpennya masih dasar lah ya jadi energi kinetik pas nyampak sama energi potensial pas dia dipucuk kali kemudian tinggal potensial dipucuk itu EP1 kan masa 4 gravitasi 10 tinggian 15 ya nah kalau nomor 9 ditanya sepotong logam X bersuhu 25 celcius masuk ke 400 gram air 135 kecampuran jadi 32 kalau luar jenis air 4200 logam X 900 berapa masa logam X nah ini asas black nomor 9 black hitam asas asas untuk color jadi kaget color nya si X sama dengan color nya si air color itu rumusnya apa MC delta T kan nah MC delta T itu keduanya sama tapi kayak masanya beda masanya X masa X C delta T X M AR C AR delta T AR masanya si X tadi belum tau yang nak ditanya soal color jenis logam X 900 nah benda X berubahnya dari suku awalnya 25 naik jadi 32 kan 32 kurang 25 berapa 7 kan banyu 400 gram kalau jenis 4200 banyu berubah dari suku 35 menjadi 32 justru jadi turun 35 kurang 32 3 kan nah jadi kaget coret ini tinggal angkau 100 sama 100 900 400 9 coret sama 3 9 bagi 3 3 jadi kaget tinggal 4 kali 4200 3 kali 7 21 42 bagi 21 2 200 kali 4 8 nah itu ya inilah asas black jadi kalor yang diterima harus sama dengan kalor yang dilepas yang menerima kalor pasti yang lebih dingin yang lebih dingin di soal kita jadi kalau teorinya ya harus bayang dia kalau ini tebing ini si doni jadi dia berteriak dulu pelu itu nip 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 nombur nombur si tebing nombur tebing baru kaget dia mantul lagi baru bisa dengar jadi dia tuh jaraknya sama dengan kecepatan kali 2 kali tinggi bagi 2 jadi kalau nak nyari kecepatan 2 kali jarak bagi waktu jaraknya 85 waktunya setengah jadi 2 bagi setengah itu 4 4 kali 85 3 4 4 4 5 tebing harus dibayangkan dulu wong dengar suara pantulan kalau dia sudah dua kali balik jarak itulah muncul S sama dengan T kali T bagi dua kalau dulu SD belajar jarak sama dengan kecepatan kali waktu bayar dikati dibagi dua dua dipisikkan kalau ada pemantulan itu mampu kita bagi dua ya paham ya cuman bagi dua ya yang mau SMP ya nah nomor 11 ini soal ngitung ngitung PLN 4 lampu 25 watt berarti totalnya 4 kali 25 100 100 watt lampunya tipi 100 watt kipas angin 50 watt jadi 100 tambah 100 200 200 250 250 watt dipakainya katanya setiap hari selama 10 jam jadi 250 watt tadi dikali 10 jam jam itu bahasa inggrisnya hour 10 hour 250 kali 10 2500 watt hour atau 2,5 kwh ini sehari kan kalau anak sebulan dikali 30 30 kali 2,5 kwh itu 300 per kwh harganya kali ke 30 kali 2,5 75 75 kali 300 225 nah itu ya jadi kalau yang cek sazak ini lemak 10 jam 10 jam kalau dikukur ratonya tapi bisa kayak pariasi soal lain lampu dipakai 12 jam kali ke sikap-sikap dulu ya jangan langsung di jumlah ke wattnya oke kalau kalau lampu 12 jam kali ke 25 watt kali 4 100 100 kali 12 200 misalnya tipinya cuma 82 jam 100 kali 200 200 oke nah kalau misalnya kipas angin cuma sejam 50 kali 1 50 baru 50 tambah 200 tadi tambah 1200 nah itu oke kalau ini lemak olehnya cuma sejam 10 jam paham lah distributif kamu itu oke nah kalau nomor 12 ini tali penggantung dikeser 10 cm menjauhi beban jadi kalau tali penggantung ini posisinya ialah yang di kiri ini ya yang dekat angka 70 cm ya itu tali penggantung ya mentiri ya kuasa itu gaya berarti ya 600 itu beban ya jadi 600 W ini titik tumpu ini berarti 30 titik tumpu jadi W 600 lengan beban itu 30 cm ya nah lengan kuasa itu 120 tambah 30 totalnya jadi 150 50 50 50 50 50 tapi tali penggantung digeser 10 cm menjauhi beban berarti logikanya kalau menjauhi tambah 10 kan jadi 40 kalau dia menjauhi beban otomatis kuasa kuasa bertambah 10 juga 150 tambah 10 nah 160 berubahnya ya nah dia rumusnya kalau dalam pengungkit pengungkit nama lainnya apa tuas kan itu LF kali F sama dengan LW dikali W LF nya 160 F nya yang nak dicari LW nya 40 cm W nya 600 160 bagi 40 4 jadi 600 bagi 4 150 Newton mesinnya kayak itu ya bulet tipe lah ya eh kalau dia nak nanya ditambah kita harus cari dulu F yang awal F awal ini F 2 ya kita cari F 1 dulu F 1 itu berarti yang pakai yang 30 kali 600 sama dengan 150 kali F 1 600 bagi 150 4 30 kali 4 102 nah perubahannya berarti dari 120 jadi 150 kurang 150 kurang 120 kalau pertambahan 30 kan ini lf duo lw2 yang ditanya ini delta f 130 ini lw1 lf1 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 terbayang lah ya dia ini perubahan yang ditanya lanjut lf1 pas lagi nunggu-nunggu nunggu-nunggu kanggur nonton youtube nah 13 ini pemanas air memiliki daya 600 watt digunakan memanaskan air 4 kg suhu awal 30 mendidih 100 berarti naiknya berapa 30 jadi 100 130 berarti 70 kan nah ini daya ini p 4 kg ini masa delta tnya 100 kurang 30 70 kalau jenis air 4200 nah jadi ditanya waktu waktu itu t nah hubungannya apa antara kalor dan waktu kalor bagi waktu itu daya kalor itu rumusnya mc delta t waktunya itu yang nak ditanya dayanya 600 600 sama dengan masanya 4 kg c nya 4200 delta t nya 70 nah ini pacat dicoret 600 dengan 4200 42 bagi 6 7 4 kali 490 160 60 B jadi nah itu rumusnya daya daya itu bahasa inggrisnya power jadi itulah power yuk petih ya paham lah oke nomor 14 ini dua tindakan untuk memperbesar medan magnet pada elektromagnet adalah apu pasti memperbanyak memperbanyak lilitan perbanyak lilitan dan memperbesar arus kalau yang aneh diameter kumparan itu salah dia lebih besar paralel apa seri yang jelas dulu pernah percobaan rangkaian seri paralel SD lebih terang paralel dibanding seri jadi lebih besar arus di paralel B jadi jawabannya 15 listrik lagi ini ditanyanya setiap rangkaian sama rangkaian mengalirkan arus listrik yang sama jadi cari siko siko kita hitung dulu tigo sama tigo ini jadinya berapa totalnya 6 jadi kalau kita cari yang paralel ini 1 per tigo tambah 1 per 6 tambah 1 per 2 kpk tigo 6 dan 2 itu 6 6 bagi tigo 2 6 bagi 6 1 kali 1 6 bagi 2 3 ini 6 per 6 total ini paralelnya 1 paralel tigo ini 1 sama 10 ohm ini jadi totalnya dia jumlah ke 10 ohm tambah 1 ohm 11 ohm kalau yang nomor 2 ini 6 tambah 6 12 12 12 tambah 3 6 2 tambah 2 4 3 ikan ini dia jadi paralel 1 per 12 tambah 6 tambah 1 per 4 kpk nya 12 2 3 1 tambah 2 tambah 3 6 per 12 1 per rp jadi yang paralel tigo ikan ini 12 bagi 6 2 ohm 2 ohm ini berseri sama 10 ohm jadi sama dengan 10 tambah 2 12 ohm beda 11 dengan 12 mungkin 1 dan 2 kalau yang tigo ini sekali tigo paralel 1 per 6 tambah 1 per 6 tambah 1 per 6 3 per 6 jadi kakek bagi ke 6 bagi 3 2 2 ohm ini paralel ini berseri sama 6 dan 4 jadi 2 tambah 6 tambah 4 2 tambah 6 8 8 tambah 4 12 nah kalau ini 8 tambah 4 12 ini 12 ini 4 tambah 2 6 jadi 1 per 12 tambah 1 per 12 tambah 1 per 6 12 1 1 2 4 per 12 jadi 12 bagi 4 berapa 3 3 3 ohm galo paralel ini berseri dengan 6 jadi 3 tambah 6 9 jadi yang sama itu yang sama 12 ini 3 dan 2 3 dan 2 ya jadi sebenarnya situasional gambar nah analisa kalau lemak soalnya langsung coret lagi ngemak waktu jangan gambar gambar yang penting tahu tadi rumus seri dan rumus paralel paham yang kalau seri itu di jumlah ke misalnya yang sama seri ini antara 3 sama 3 nah 3 sama 3 ini seri kan kakak jumlah ke 6 tapi kalau si 6 ini dengan 3 yang pocuk dan 2 yang bawah itu namanya parah kalau paralel seper seper setelah diparalel ke dia masih berseri sama si 10 hasil paralel 1 jadi kan 1 tambah 10 jadi 11 O yang bawah juga ini seri seri dulu 6 tambah 6 12 harinya kan 3 tambah 6 2 tambah 2 4 hasil pasangan seri tadi di paralel 1 per 12 1 6 tambah 1 4 HPK nya 12 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 si paralel ini masih berseri dengan sisa 10 jadilah 10 tambah 12 12 12 12 jadi walaupun di blok balik jingok pangkal dan ujungnya bagi ya ini variasinya banyak lah ini lumayan paham lah ya 24 ini jadi jangan jingok dari bentuk jangan nebak dari bentuk analisis dia ada cabang apa tidak kalau ada cabang seri kalau ada cabang par paralel oke nomor 16 ini salah satu akibat rotasi bumi rotasi bumi ini harian berarti kan tergantian hari terjadinya siang dan malam urutan cara pembuatan gula dari sari tebu sebenarnya tembu itu di hancur ke dulu kan di hancur ke di filtrasi ke di endep ke baru di kristal ke B ya kalau dia di endep ke muncul padatan nomor 18 400 sekunder ini 28 ohm 30 lilitan 300 lilitan 240 volt jadi yang kita pakai datanya itu 30 lilitan 5 lilitan primer 300 lilitan lilitan sekunder NS 240 volt itu voltase sekunder ini teorinya Np per NS sama dengan Vp per VS Np lilitan primer 30 lilitan sekunder 300 30 per 300 sama dengan Vp per VS 240 240 jadi Vp nya 300 bagi 30 10 240 bagi 10 24 ya jadi kakek untuk di primer itu pacat dapat arus primer Vp per Rp dimana ambatan primer itu dari 8 ohm tadi 24 bagi 8 berapa kih higo kan nah dia kakek ada persamaan lagi Np per NS sama dengan IS per IP jadi kakek IS per IP sama dengan NP per NS IS nya itu dari soal yang nak dicari IP nya 3 ampere NP nya tadi 30 per 300 1 per 10 kan jadi 3 per 10 hasilnya 0 koma 3 ya nah ini jadi cari dulu kih cari dulu arus primer ya ada arus primer tau dulu tegangan primer ya nah tegangan primer itu didapet dari rumus perbandingan antara lilitan primer per lilitan sekunder sekunder ya nah jadi itu 30 per 300 sama dengan VV per 240 40 kan 240 bagi 10 24 kan dapet itu voltase primer baru masuk ke VP ini ke IP ini arus primer sama dengan perjangan primer dibagi sama hambatan pri nah 24 bagi 8 3 ampere dapet baru seperti itu lagi IS per IP sama dengan NP per NS IS per 3 ampere sama dengan 30 300 3 bagi 10 0 komati jadi ales jaki apal lilitan berbanding lurus sama teganan tapi berbanding terbalik sama arus itu rumus untuk teraku blur jadi itulah kalau jaki lihat dari rumus IS NP 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 N N cuma lilitan pucuknya primer bawahnya sekunder tapi kalau arus pucuknya sekunder bawahnya primer itu berbanding terba Nah itu harus dihapal Baru sisanya pake Apalirumus VIR ini Harus sama dengan tegangan Dibagi Tambatan Nah kalau 19 Jadi C asam pH kurang dari 7 Bener 1 bener 2 ini salah Ini basah Hidroxil Korosi bener Lakmus merah tetap harus menjadi merah 1 dan 3 B Kalau nomor 20 Perbedaan waktu Menunjukkan pukul 9 Di kota B Kota A menunjukkan pukul 9 Kota B Kota A di 105 derajat Pada saat yang sama 1440 Nah ini selisihnya berapa nih 5 jam Kalau dia itu rasanya Indonesia itu kan 6 derajat LU 11 derajat LS 95 derajat Bujur timur Sampai 140 Bujur timur Jadi kalau 95 Jadi kalau 95 Sekitar 50 50 ini ada 3 zona waktu kan Wita Wita Jadi kurang lebih 1 zona itu 15 derajat Kalau 5 jam Hampir 6 jam Berarti 6 kali 15 90 derajat Berarti Berarti antara 105 tambah 90 Itu 190 Sekitar 200 Sekitar 200 lah 90 15 Sekitar 20 lah Tidak tahu ini apa Antara derajat sama itu Tidak jelas Dan patokannya itulah 15 derajat Untuk Satu zona waktu Jadi patokannya Bujur Timurnya itu Bujur Garis bujur Bukan garis lintang Lintang itu kan Katilistiwa Pembagian waktu itu Kan dari garis bujur Nah kalau Lupo Misalnya ini peta Nah ini peta Jadi yang Garis-garis Waktu itu ini Garis bujur Indonesia itu kan Nah ini Sumatera Kalimantan kan Sulawesi kan Baru Papua kan Nah itulah zona Apa Sumatera itu Wip Itu Indonesia bagian Bah Barat Ini Yolah dari 95 Sampai 105 90 Sampai 105 Kurang lebih Daerah Bali Kan Ini Jawa kan Nah Bali Bali itu kan Wita kan Wita itu Di antara 105 Sampai 120 Lebih dari 120 Lebih dari 120 Daerah Papua Itu waktu Indonesia Bagian Timur Jadi jarak Antarininya Ini 15 Terski Bujur Timur Nah itu Apal Nah kebayang lah Apal kegambar ini Yang penting Soal debating Angko berapupun Kalau kita Apal 15 derajat Satu jam Nah Itu Bisa Ada konsep Itu Itu Biologi Apalan lah Bila ada Dalam ekosistem Ulo Habis Diburuh Dibayakan Agar Amatikus Tidak terganggu Terpaksa Terpaksa Harus Dijago Kelestarian Siapa yang Digambar ini Yang Memakan Tekus Tekus juga Selain ulo Dimakan Sama si Elang Nah Jadi Elang itu Harus Dilestarikan Ada Oke Kalau 22 Bajimnya Penguat Rasa Buatan MSG Dinatrium Ribon Nukleotida Nukleotida Untuk Warisan Sipat Setau Asam Citrat Untuk Ini Jeruk Rasa Asam Nah Itu Jadi B MSG Itu Micin Jadi Micin Untuk Penyedap Asam Citrat Untuk Rasa Asam Nah Kalau Nomor 23 Ini Pembuatan Air Bersih Dari Laut Itu Dengan Penguapan Evaporasi Penguapan Dan Kristalisasi Kristal garam Kalau Jaringan Makropak Sel Lemak Sel Plasma Darah Termasuk Ke Jaringan Ikat Maksudnya Pengikat Matrik Fibroblast Kalau Epitel Kulit Epitel Kulit Kalau Lemak Lengket Lemak Kalau Masak Daging Syarap Untuk Komunikasi Syarap Impulse Rangsangan Nah 25 Nanya Apa Perkecambahan Perkecambahan Ada Daunnya Nambah Tinggi Jadi Pertumbuhan Termasuk Bertambah Jumlah Daun Kalau Pertumbuhan Kalau Perkembangan Itu Memanjang Akar Serabut Pertumbuhan C Pokoknya Pertumbuhan Yang Bisa Diukur Bertambah Kalau 26 Ditanya Apa Upaya Untuk Mendapatkan Cahaya Yang Cukup Struktur Jaringan Mikroskop Oh Ini Itu Harus Atur Diafragma Teori Mikroskop Kalau Makrometer Mikrometer Untuk Zoom Memperbesar Memper C Cermin Untuk Mantul Kenjaya K27 Interaksi Alang Alang Dan Tanaman Kacang Dia kan Bersaing Tanaman Kompetisi Kompetisi Mutualisme Ada mungkin Komensialisme Ada mungkin Alelu Pati Bersaing Memperlebutkan Unsur Haram Kalau parasit Itu Benalu Dan Inang Komensialisme Ikan Piu Dan Remora Cuma Numpang Tempat Tidak Merugikan Mutualisme Saling Menguntungkan 28 Persoalan Lingkungan Yang Dihadapi Jumlah Penduduk Jadi Grafik Antara Jumlah Penduduk Dalam 6 Tahun Dan Semakin Meningkat Jumlah Penduduk Semakin Meningkat Jadi Menurunnya Hasil Pertanian Benar Tapi Belum Tentu Bisa Ada teknologi Pertanian Meningkat Meningkatnya Kasus Penyakit Menular Yang jelas Bahan Makan Makin Menurun Menurut Kakak CW Kalau Hasil Pertanian Tergantung Teknologi Tapi Kalau Air Minum Yang jelas Makin Banyak Pencemaran Banyak 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 Daerah Padet Kalau 29 Bahan Makanan P Dan Air P Ini Benedict Protein Glukosa Biuret Glukosa Protein Dari Margarin Margarin Dan Tepung Mezaina Di Glukosa Benedik Benedik Glukosa Benedik Glukosa Berarti Biuret Yang protein Glukosa Protein Ada Di Putih Teluk Glukosa C Yang lebih Pasti Nah Kalau 30 Antagonis Otor Antagonis Bicep Dan Tricep Bergerakan Ini Bicep Yang terakhir Mungkin Bicep Relaksasi Tricep Kontraksi D D 32 Nah Kalau 31 Genotip B kecil B kecil M besar M kecil Ini Apal ke bagi Nomor 31 Teorinya 9 9 31 Kalau 9 Dia Dominant Dominant Kalau Yang 3 B B B Yang Dominant Tapi M Kecil Atau B Kecil M Yang Dominant Kalau Satu Ini Resesif Resesif Genetik Teorinya 9 3 3 1 Kalau 9 Besar Kalau B Kalau 3 Ini Ada Salah Sikok Yang Kecil B B B Yang Kecil B M Yang Kecil Tapi Sikok Besar Kalau Satu Kecil B Kecil M Kecil Kecil Teorinya Nah Kalau 3 2 Ini M Yang Tanya Nervus Olfaktorius Kalau Nervus Sarah Nervus 1 Di Bulbus Olfaktorius Itu Untuk Menerima Rangsang B Nervus 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 Kuning Kuning Laminah Cribrosa Keluar Nervus Oke Kalau 33 Ini Ciri Ciri Sel Darat Tidak Ada Emoglobin Untuk Sel Mati Ini Leukosid Sel Darat Putih Untuk Pertahanan Tubuh Kalau 34 Ciri Ciri Pembuluh Darat Dari Jantung Ke Paru Paru Itu Berarti Pembuluh Pembuluh Arteri Pulmonalis Arteri Pulmonalis Dia harus Kalau Arteri Itu Mengandung Banyak Oksigen Mengandung Banyak Oksigen Dan Mestinya Elastis Karena Dia Nari Mengkontraksi Dari Jantung Elastis Itu Bisa Berubah Bentuk Kembang Ngempis A Jadi Tigo Limon Tentang Alga Pokoknya Limbar Matanga Penyebab Ini Adalah Deterjen Kelarutan Oksigen Berkurang Menurun Cahaya Karena Deterjen Tidak Bisa Bersifat Tidak Bening Butang Putih Putih Kalau 36 Ini Penerapan Bioteknologi Untuk Penyakit Diabetes Untuk Hormon Insulin D Antibody Monoclonal Untuk Ini Kebalan K37 Untuk Penghasil Gas Faktor Yang Pengaruh Ini Ada Lampu Menyalakan Lampu Untuk Gas Oksigen Hasil Foto Sintesis Lampunya Didupi Dan Menambah Air Nomor 38 Merah Dengan Merah Jambu Samanya F232 Yang Berwarna Merah Berapa Pokoknya Rumusnya Kalau ada Merah Jambu Sifat Intermediate Jadi Merah Merah M 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 berbanding 1 M besar-M besar berbanding M besar-M kecil ada 2 jadi kalau di bunga merah ini harus M besar-M besar 1 per 4 kali 3 2 1 per 2 1 per 4 kali 3 2 8 ngapal ketelar ini karena merah jambu itu per tengah-tengah antara merah dan warna putih jadi selain ada intermediate bukan intermediate merah jambu jadi totalnya 1 tambah 2 3 3 merah berbanding 1 putih itu kalau bukan sifat intermediate kalau intermediate ada merah jambu 1 banding 2 banding 1 kita nak ngambil kalau yang nanyu merah berarti M besar-M besar jadi 1 per 4 dikali 3 2 jadi ini table crossing over table persilangan ini tahan lah ya asal usulnya perbandingannya oke nomor 20 ini ginjal filtrasi filtrasi itu di glomerulus kapsula bauman itu di nomor 1 dan 2 reabsorpsi di tubulus terus nomor 4 augmentasi di nomor 5 ya 4 ini masih lah paling dekat ke 3 apa C jadi abis cinta minyamnya semua yuk nah ini lah ya jadi memang kalau kita yang soal anatomi ini harus tahu 1 ini namanya glomerulus glomerulus anyaman pembuluh darah 2 ini kapsula bauman kapsula bauman 3 ini tubulus proximal jadi harus hafal ini tidak pacat nembak-nembak memang kalau lupa tinggal dan soal lain 4 ini angsahin mirip ke leher angso angsahin limonnya tubulus distal tubulus distal nomor 6 ini pelvis jadi intinya filtrasi itu nyaring darah itu yang kotor disaring dulu setelah disaring disrup lagi diserap ulang reabsorb reabsorbsi ini tadi eh jadi itulah darah dari saring dari nomor 1 masuk eh kedua tiga dan seterusnya eh terbayang lagi eh oke kalau nomor 40 ini arti biologi apa ini jaringan yang terbuang membuktikan pengambilan kulit batang mengakibat ini gangguan serius terus aliran ke akar itu berarti fungsi sisi silam sih yaudah kalau penolong itu mengedarkan 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 ini apa seluruh tubuh ya kalau silam dari akar memang untuk ke daun kan transportasinya terima kasih terima kasih terima kasih